Al-Fatihah 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 sulit untuk memuktikan perbunuhan yang ditemukan bagi kebanyakan manusia tapi hal-hal yang bisa menjumuskan kepada keadaan manusia itu sudah luar biasa pada saat ini kita lihat di masyarakat kita, bukan saja di masyarakat awal, bahkan di sekolah di perbuangan tinggi sedang banyak paham paham material sebut paham-paham sepolis kemaksiatan-kemaksiatan yang merjadilah, yang menjamun pada saat ini itulah yang bisa merusak keyakinan dan keiman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak sadar kita tidak sadar bahwa kita pada saat ini sedang menentukan sesuatu yang pada akhirnya yang pada jenis akhirnya membuat kita syirif kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ini sudah yang dicadangkan oleh musuh musuh Islam sudah dimasukkan di dalam kurik-kurik pendidikan masuk dalam kayaan-kayaan TV masuk dalam ceramah-ceramah anak-anak-kayaan yang diambilkan yang dikasih kedudukan yang dikasih jawaban yang dikasih jawaban di seolah-olah mereka agar mereka bisa mempromosikan bagaimana cara mengekabirkan keimanan Islam cara mengusirkan keimanan Islam dari dalam mengenuhkan diri Islam dari dalam dikasih duit yang tidak disadari pelan-pelan sedikit demi sedikit akan jatuh kepada kayaan-kayaan hati-hati apalagi di saat sekarang di saat pandemi ini pandemi dikatakan alasan ya lalu kemudian dia masukkan cara-cara untuk mengakbirkan dan memujrikan keimanan Islam yang mayoritas di tanah air kita tercinta hadirin suba'in yang berada Allah subhanahu wa ta'ala itu baru satu baru satu datang syirik keimanan Allah yang kedua yang kedua yang bisa menghancurkan keimanan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah as-sihru dalam Rasulullah perkuatan sihir sihir ini bukan hanya zaman sekarang saja sudah dari zaman Nabi kita sudah ada bahkan zaman Nabi Musa sudah ada perkuatan sihir ketika Nabi Musa mengalahkan tongkatnya kemudian dihadapkan dengan orang-orang kabir dengan gular-gular yang bisa dimakan nah gular-gular yang banyak itu yang ditularkan oleh musuh-musuh Nabi Musa itu adalah perbuatan sihir untuk menghadapi menghancurkan Nabi Musa untuk mengalahkan Nabi Musa mereka lakukan dengan cara sihir nah ini juga bisa merusak keinginan kita kalau kita ya memang pada awalnya kadang-kadang sejarah sepintas dia baca Tuhan pakai bahasa Arab kadang-kadang cuma bahasa Arabnya campur bahasa Jawa gitu ya nah itu cuma lipsticks saja itu cuma promosi kepada kita agar kita suka oh itu bukan jawab sihir ada gunanya ada bahasa Arabnya bukan sihir itu cuma promosi saja ya untuk menarik agar orang pada hati rumah dia uploadnya gede-gede nah ini sihir sihir ini ditarang dan apabila kita lakukan dosanya besar dosa yang bisa merusak keimanan dan keyakinan kita kepada Allah melakukannya saja tidak boleh ya ini termasuk juga belajar sihir ya melakukannya tidak boleh belajar sihir juga tidak boleh tidak boleh termasuk dalam walaupun ilmi yang haramah yang dimana kita dalam kita ada yang mencintai ilmu dimana saja ada ilmu yang diwajibkan ada ilmu yang dihalalkan dimakruhkan ada yang diharapkan termasuk ilmu sihir kita belajar ilmu sihir ini ilmu yang dilarang diharapkan dalam syairah Islam singkat saya nomor yang ketiga qatbun nafsir dari haram Allah yang ketiga yang harus dijawabkan oleh umat Islam adalah membunuh ya membunuh itu termasuk dosa dosa datangnya Islam Islam kehadiran Islam adalah untuk perdama Islam hadir di tengah-tengah dunia ini bukan untuk jadi musuh bukan untuk perat ya tapi untuk perdama yang sesuai dengan namanya Islam artinya demam jadi Islam bukan agama teos ini kadang-kadang kalau ada yang apa menyebab ya ada yang menduk ada yang makan adanya Islam ya Islam lagi Islam padahal di dalam Islam itu sendiri dilarang membunuh baik secara individu maupun secara politik Islam dilarang membunuh tidak boleh ya langsung ya karena juga macam Islam kalau kita mau saling duduk membunuh kata Rasulullah al-qatil wal-maktul fitnah orang yang membunuh orang yang dibunuh sama-sama masuk keraka yang mau membunuh masuk keraka yang dibunuh juga masuk keraka sama-sama masuk keraka para sahabat juga dirinya Rasulullah kan dia menimbuh kok masuk keraka juga iya itu mah hapes dia membunuh coba kalau dia tak membunuh dia membunuh juga jadi dia juga sebetulnya pada dasarnya ingin membunuh juga karena keduluan aja gitu ya karena keduluan akhirnya dia terbunuh pada dasarnya dia juga membunuh juga seperti itu siapa ingin membunuh makanya kata Rasulullah al-qatil wal-maktul fitnah orang yang membunuh maupun yang membunuh masuk ke dalam rakyat Rasulullah Rasulullah kemudian yang berikutnya nama rakyat empat kebunuh yang termasuk aspek-aspek yang merusak kegimanan kita adalah abduh memakan harta melalui cara riba padhal jelas dalam ayat 275 saya jelaskan bahwa saya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharapkan rakyat wa'amdillah 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 Allah Subhanahu wa ta'ala menghalalkan jualan 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 yang sukses dari segi pemi maka disana adalah jualan jualan maka pedagang yang di juju akan bersama-sama Rasulullah di dalam syugat pedagang yang jujur akan bersama-sama disurga bersama-sama dengan pasal ini berdagang al-baik kalau kita berdagang dia tidak boleh itu Allah menghargakan inilah satu apa sehingga ekonomi yang kita mangguk ekonomi kita ini tidak bisa bagus karena menggunakan sistem secara makro ekonomi secara makro kalau sudah dikenakan dengan ribah maka tidak akan mendapatkan ribah dari Allah ini bukan hanya di kalangan masyarakat yang di perkotaan jadi kampung-kampung saya sudah berhati dengan masyarakat dan dengir sudah miskin sudah susah dia ikut rentemir nah ini kan sistem ribah ya prekonomi yang sistem ribah rentemir ini sudah susah minjem duitnya sama rentemir bagaimana bagaimana mau bisa berkah kalau yang dia gunakan sistem rentemir ini jangan sekali-kali kita apa minjem duang melalui yang terakhir ya gak bakalan kaya gak bakalan jengkah kalau kita menggunakan sistem ribah jemaah meskipun yang kemudian berikutnya adalah aku rumah yang bisa yang bisa merusak keimanan dan keyakinan kita kalau Allah adalah memakan harta yang di baik secara langsung maupun tidak secara langsung baik ya panitia ya bukan cari-cari panitia banyak sekarang orang yatim dijadikan apa tome tamik ya yatim dijadikan alat untuk mencari dana ya dibuat bahkan dia sukan buat proposal cari dana sumo mali sumo mali siapa yang kakak tertarik dengan yatim jadi jadi Allah kata Rasulullah s.a.w anak wakakil yatim kahal kain ya anak wakakil yatim kahal kain bukan kompanin maaf saya tidak begini tidak begini ya begini maaf ya enggak begini enggak begini ya jadi saya dan orang yang peduli terhadap anak yatim kahal kain artinya dekat nanti disuruhkan dekat nah makanya orang baik tertarik mau apa membimbangkan hatanya untuk kepentingan anak yatim buat mantilah suha buat organisasi buat sistem ini dan itu tapi buat panggil saja untuk kepentingan pribadi untuk kekayaan pribadi jangan sampai terjadi orang ini dikatakan berbustara kalau anak yatim sudah dipermainkan dijadikan peralakan untuk kepentingan pribadi ingat juman Allah yang sudah kita hafal semua ini juga termasuk orang pendusta agama ya pendusta agama jamaah hadrini sekarang ini kemudian nomor berikutnya adalah yang termasuk katakuri aspek yang menghancurkan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita tawadlah berbalik yang pada hari dan pada hari kita berkecapu peperang ketika kita berperang ketika juhan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tawadlah kita keperang yang khas pada hari perkengkaran berkecapunya peran kita menghindar daripada peperangan itu itu termasuk dosa besar kenapa begitu ini berarti dia menghindar janji dia tidak komitmen sebagai seorang muslim sebagai seorang muslim harus benar-benar jirkan ya kalau memang sudah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk pergian di dalam Allah subhanahu wa ta'ala kenapa harus berlari kenapa tidak yakin karena gaji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa memang kita diperintahkan untuk berperang kejalan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu sudah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu sudah waktunya berperang berperang melawan keamanan kabir kenapa pada kamu ya kenapa harus takut kita melawan orang-orang kabir melawan muslim muslim Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita berpaling kalau kita menghindar maka tidak masuk orang-orang yang melakukan dosa besar dan tidak yang akan menghentulkan kegimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir yang bisa merusak keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah menuduh wanita wanita yang 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 soleh mereka melakukan perubahan disitu ini kita menuduh orang memfitnah orang melakukan berkuat sinah padahal kita ada saksi dalam Islam kalau kita menuduh orang harus menghadirkan empat saksi dan arba itu syohda kalau ada empat saksi bisa kita mengatakan dia adalah bersinah tapi kalau tidak ada empat saksi maka tidak boleh kita mengatakan dia melakukan berubah bersinah kalau kita melakukan dia termasuk melakukan berubah bersinah dan ini terkastu fitnah 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 itu di bicara daripada berbunuh karena kita hindari ketujuh aspek dari kita hindari jangan sampai ada pada dirinya jangan sampai ada pada diri ketujuh aspek dari ini mudah-mudahan kita bisa menghindari ketujuh aspek aspek sehingga keimanan kita tetap kuat dan selalu bertambah bertambah dan bertambah Amin Yaqul Alamin Wa'alim Yaqul Alamin wassalamualaikum wa'alaikum 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 terima kasih Terima kasih.